Dari penggunaan ini untuk penggunaan kita bersama kami ini dapat pembiayaan atau pastikan sepembiayaan 9,20,7 juta. Nah ini apa nih mbak? Kita di bisnis rekreatif belum main ya. Jadi kita mainnya di immersive, ada laboratori, AR, sampai ada LMS, sampai ORI. Kalau kita in-house ada 16. Kamu masih kuliah? Saya keledai in-house. UTS ya, kalau biasa sukses ya. Terima kasih. Konvensional, jadi... Kayak remote gitu ya? Ya, ini bisa dikontrol melalui handphone. Nyalakan kunci. Pakai voice? Ya, pakai voice. Dan voice-nya harus sepontu ya, nggak setiap orang? Udah kayak kalau pakai handphone kalau dibuka kan ini mana-mana kita. Kalau itu menggunakan sandi. Ini beberapa Vendor PGR juga mencatatnya dikutai. Kami ketulah. Model, master model ya. Kita berkongsi. Buat tempat musik ini. Jangan putih. Tidak. Ini kalau miliknya gantung aja. Bisa berkongsi nanti untuk tempat musik. Ini kolaborasi dengan Pemkot Surabaya ini tahun kedua. Tapi kita berkomitmen untuk setiap tahunnya. Kita akan menyelenggarkan SSF dengan Pemkot Surabaya dalam rangka menggerakkan ekosistem startup di Surabaya supaya semakin bertumbuh. Jadi tahun ini 327 yang mendaftar. Dari tahun lalu itu sekitar 200-an yang mendaftar. Maka kalau kita lihat trennya kan ada kenaikan sesuai tadi. WPJ Wanda Kota juga sempat menyampaikan. Tentunya startup ini karena semakin masif perkembangannya, teman-teman sendiri semakin aware akan dunia startup ini. Maka itu diharapkan dengan adanya tren-tren ini, itu juga akan jadi menarik mereka untuk mendalami perkembangan startup lebih baik lagi di kota Surabaya. Yang terbesar adalah harus tangguh. Karena startup itu kita mulai itu bukan dari nol, tapi kadang-kadang dari minat. Dari problem yang kita alami sehari-hari, maka lahirlah ide-ide untuk membuat ide usaha yang berkaitan dengan teknologi tentunya. Jadi startup apapun yang nggak berkaitan pun, juga sekarang sih sebenarnya dinamakan startup tadi. karena lahirnya mostly dari problem ataupun dari minus kadang-kadang bagi para foundernya, maka mereka harus punya mental yang tangguh untuk terus berjulang supaya startupnya bisa mempunyai produk yang fit dengan customer-nya atau service yang fit dengan customer-nya.